Sorotan juga datang dari seorang warga Badung, Bali yang teracam hukuman 5 tahun penjara akibat pemelihara landak Jawa yang masuk dalam daftar satwa yang dilindungi. Praktisi konservasi WWF Indonesia menyeroti sosialisasi pemerintah soal flora dan fauna yang masuk dalam daftar dilindungi. Inyoman Sukena, warga desa Bungkasa, Badung, Bali menangis histeris di luar ruang sidang setelah jaksa mendakwa dirinya dengan hukuman 5 tahun penjara. Dalam tuntutan jaksa, Inyoman Sukena terbukti memelihara 2 ekor landak Jawa yang didapatnya dari ladang pertuanya. Terdakwa mengaku tidak mengetahui landak Jawa termasuk dalam daftar hewan yang dilindungi. Di hadapan hakim, terdakwa memohon penangguhan hukuman agar bisa menjadi tahanan rumah. Namun permohonan penangguhan belum bisa dikabulkan hakim ketua karena masih akan ada agenda pada 13 September nanti saat terdakwa mendatangkan saksi meringankan dan melalui proses musyawarah. Inyoman Sukena diketahui memelihara 4 ekor landak yang didapat dari ladang mertuanya sebanyak 2 ekor. Setelah berkembang biak, landak Jawa memiliki 2 anak. Praktisi konservasi WWF Indonesia menanggapi kasus pidana terhadap pemelihara satwa dilindungi. Sosialisasi daftar satwa yang masuk dalam daftar yang dilindungi karena terancam punah pun perlu dimasifkan. Sehingga jika melanggar, dapat diancam pidana. Sementara masyarakat diharapkan bisa mencari informasi mengenai hewan yang masuk dalam kategori satwa dilindungi. Karena memang kalau dari sisi manusiawi dan apalagi terlebih itu warga biasa dan tidak mengetahui, kita tentunya sangat bersimpati. Mereka mungkin tidak tahu, tapi sebenarnya kalau kita lihat memang ada beberapa, ada 2 posisi yang harusnya sama-sama nanti ketemu di tengah. Yang pertama, sosialisasi memang harus lebih diperkuat lagi ke seluruh masyarakat, ke publik bahwa kita punya daftar jenis satwa yang dilindungi. Sehingga kalau mereka memelihara, biasanya berpotensi untuk dipidana. Atau kita kemudian menggunakan tidakkan-tidakan preventif yang lain. Sekarang ada banyak sekali sosial media yang bisa digunakan misalkan. Tentunya juga masyarakat yang kita harapkan juga harusnya sekarang juga lebih aware bahwa memang kita punya, selain punya macam-macam isu sosial, ternyata juga isu lingkungan. Tentunya kita harus cari tahu juga bahwa beberapa spesies dilindungi sehingga kita jangan sampai kita terjerat kasus karena kita tidak mengetahui itu. Mungkin itu. Oke. Praktisi konservasi WWF Indonesia juga menegaskan soal rusaknya ekosistem akibat memelihara satwa yang dilindungi. Meskipun landak jawa hiwanya kecil, tapi kemudian di sana landak jawa juga berfungsi dalam ekosistem misalkan untuk mengendali serangga. Karena juga memakan serangga, kemudian juga mengendali spesies-spesies flora yang dimakan. Misalkan mereka akan memakan jenis-jenis akar-akar tumbuhan liar yang kemudian kalau tidak mereka kontrol, tumbuhannya akan menjadi masif pertumbuhannya sehingga akan mengalahkan jenis-jenis yang lain. Sehingga kalau kita berbicara ekosistem-ekosistem kan harusnya multi-spesies. Spesiesnya banyak, kemudian seratannya juga banyak. Jadi ada tajuk dan sebagainya. Itu tidak terjadi lagi. Mengacu pada peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, Landak Jawa atau Heistrik Sejavanika masuk dalam kategori satwa yang dilindungi. Dalam daftar, Landak Jawa merupakan satu dari 904 satwa dan flora yang dilindungi oleh pemerintah.